Sofda TV Setelah kita mengetahui cara umum hakikat makna dari musyarakat dan mudarobah dengan demikian maka kita dapat mengenal investasi-investasi yang mengandung riba atau unsur kezoliman atau unsur ghoror dengan hal-hal berikut ini yang pertama jika investasi tersebut tidak ada usaha nyata atau usaha realnya hanya menyerahkan uang dan mendapatkan uang jelas ini tidak sesuai dengan syariat dan ini tukar menekar uang dan ada kelebihannya ini menyebabkan pada riba ya kita menyerahkan uang kemudian uang tersebut hanya diputar dengan para anggota yang kedua yaitu pada usaha yang tidak sesuai dengan syariat Islam usaha-usaha yang contohnya pada usaha ribawi kita menginvestasikan dana kita pada yang di dalam syariat dalam masalah riba atau dalam usaha yang jelas-jelas diharamkan yang ketiga kita dapat mengenali usaha tersebut bahwa dia di dalam syariat bisa menyebabkan riba atau kezoliman yaitu adanya jaminan modal kita akan dikembalikan karena tadi kita sebutkan bahwa yang di dalam Islam jika terjadi kerugian masih-masih akan menanggung kerugian nah jika dalam prestasi tersebut bahwa ada jaminan modal kita akan dikembalikan ketika dalam periode tertentu beserta dengan kelebihannya maka ini bisa menyebabkan riba karena apa? karena hakikatnya utang-piutang dan kita mendapatkan keuntungan dari utang-piutang berikutnya ciri yang menyebabkan investasi tersebut dilarang dalam syariat menyebutkan keuntungan dengan nominal tertentu dengan nominal uang tertentu karena di dalam Islam tadi persentase dari keuntungan nah jika sudah menyebutkan dari awal kita akan mendapatkan bagi walaupun menamakan dengan bagi hasil tetapi sudah ditentukan nominal tertentu dari sejumlah uang maka ini mengibatkan riba karena pada hakikatnya ini bukan kerjasama dalam mencari keuntungan yang ada kerugiannya karena namanya usaha pasti ada ruginya tetapi di awal sudah dipastikan akan mendapatkan sekian rupiah setiap periode tertentu berarti ini adalah hutang dan ada bunga yang tetapnya dinamakan dengan riba di dalam Islam yang ketiga bahwa dalam Islam keuntungan itu dibagi betul-betul setelah bersih artinya likuiditas jika ada bentuk usaha yang sudah membagi keuntungan tapi masih dalam perjalan dalam perjalanan usaha dan memastikan itu ada keuntungan maka ini bisa menyebabkan riba ya karena tadi kita sudah jelaskan yang dibagi itu untung tidak mungkin ada keuntungan kalau usaha masih berjalan nah penguntungan itu berarti ketika betul-betul semua sudah dinilai sudah diketahui berapa sisa dari modal sejumlah uang dan jika masih bentuk barang maka dinilai dengan uang atau betul-betul sudah bisa dijual sudah dicairkan dan itulah keuntungan itu yang dibagi nah ini ciri berikutnya ya dan ciri-ciri yang lainnya itu akan bisa kita lihat dalam diskusi dan tak jawab karena untuk menyingkat waktu saya khawatir terlalu panjang materi nanti malah habis dalam materi ya oke oke selamat menikmati